Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sayangnya orang. Sehingga orang tidak mampu melukai. Jadi kalau wanita menyayangi sekali, itu hanya dibutuhkan manusia yang sudah bukan manusia lagi yang berani melukainya. Itu sebabnya hukuman dari laki-laki yang menistahi wanita yang baik, lihat, keras sekali dong. Berita di televisi ini loh, sudah berapa kali orang besar dijatuhkan karena itu? Lihat. Jadi jangan sepilihkan orang yang menyayangi kita seperti orang tua yang menyayangi kita. Istri yang menyayangi kita, suami yang menyayangi kita. Jadi kekuatan terbesar yang mencegah orang melakukan keburukan adalah kasih sayang orang itu kepada kita. Jadi kalau gitu jadilah pribadi yang dicintai sehingga orang tidak mampu melakukan yang lain kecuali mengizinkan yang baik-baik. Jadi kalau ada lihat bayi ini senang sekali dengan satu permen, dia akan bilang, mau lagi? Kan begitu. Neneknya bilang, jangan, batuk nanti. Oke. Itu ya. Baik, saya akan kasih kesempatan lagi untuk Anda bertanya. Sila, siapa? Oh iya, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Nama saya Bambang Ahdiyat dari Subang. Saya ingin bertanya mengenai teknik yang Bapak gunakan, sekali teknik dan pengalaman yang Bapak gunakan ketika masih muda, tentang bagaimana memikat Ibu Lina. Seperti itu, Pak. Yang bisa kami praktekan, Pak. Terima kasih. Pertama, harus dikenali dulu latar belakang saya. Sebagai anak muda miskin, saya tidak pernah ditolak wanita. Saya hanya diabaikan. Sehingga saya belajar untuk menjadi pribadi yang diperhatikan. Ternyata betul. Wanita tertarik kepada wajah tampan itu sebentar. Dengarkan ini ya. Wajah tampan itu adalah selembar kulit di muka yang kebetulan bagus selama muda. Oh, itu yang senang dengan kata-kata saya itu yang wajahnya jelek. Oke? Nah, bagi pria-pria yang sepenanggungan dengan saya, sadarilah bahwa keberhasilan Anda bagi wanita lebih menarik daripada ketampanan. Dan kalau tampan saja, itu bisa ditempel majalah di wajahnya. Sementara yang dari Korea itu, jelly sedikit. Ya. Tetapi wanita itu investor masa depan. Jadi, kalau begitu berdiri, janjikanlah kehidupan yang baik baginya. Nah, orang kaya seperti aja, apa jalannya? Lebar. Maka jalanlah yang lebar. Berarti kan orang yang banyak utangnya kan jalannya. Nah. Oke? So, kalau begitu, invest in yourself. Jadikan wanita yang Anda cintai itu melihat Anda sebagai pahlawan masa depan dia. Katakan begini. Memang kita sekarang miskin. But stay with me. I'll show you. Please stay with us. We have the conclusion. Kesimpulan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super, ada istilah kan? I can sleep like a baby. Saya bisa tidur seperti bayi karena terlalu capek. Tahu nggak ungkapan itu? Orang yang bisa tidur seperti bayi, itu pasti sedang tidak punya bayi. Kalau sudah punya bayi, nggak mungkin bisa tidur seperti bayi. Audrey, Marco itu kecil dulu, bangun kita. Ada apa? Ada apa? Begitu kan? Orang tua itu karena cintanya tidak menenangkan dirinya untuk menenangkan yang dicintainya. Jadi orang yang mengatakan, please be my baby, ada kalimat yang harus diteruskannya. Please be my baby. Because I will make you happy. Saya akan gunakan letih saya bagi istirahatmu. Saya akan gunakan mengantuk saya bagi kesegaranmu. Kalau engkau ingin menjadi pribadi terindah dalam kehidupan ini, pilihlah aku karena aku yang akan berletih-letih bagi keindahan hidupmu. Please be my baby. Itu jadinya. Jangan tepuk tangan dulu. Berarti, lihatlah diri sendiri sebagai pribadi yang harus dicintai bayi. Bayi sangat ingin diperhatikan mulai dari sekarang. Lembutkanlah suara. Suara itu dampaknya 38% kepada orang lain. Bayi lebih sensitif ke suara. Wajah Anda, perilagu Anda lebih menunduklah. Itu sebabnya kalau bertemu wanita, walaupun sudah tua, hormatlah karena mungkin dia punya anak cantik. Yo. So, bahasan mengenai please be my baby lebih penting tentang orang yang meminta daripada yang dimintanya. Itu. Terima kasih dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mudah dicintai dan mudah mencintai. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilu Beram Dunar, tentunya di Mario Teguh. Golden Wings. Sangat bagus sekali. Terutama untuk sesi please be my baby. Untuk anak-anak muda yang akan memulai kehidupan yang akan datang, lebih baik milih, pilihlah yang terbaik untuk kehidupan kalian yang di masa depan. Dari tema ini, kita bisa mengetahui atau dapat saling menyayangi dengan sesama lebih baik lagi. Acara Mario Teguh Golden Wings ini sangat bermanfaat, sangat memotivasi. Banyak kata-kata Pak Mario yang bagi saya itu merupakan kata-kata baru yang bisa mewarnai hidup saya dan bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.